Anda mungkin pernah melihat gambar seperti ini Digambarkan ini Palestina sebelum adanya Israel Kemudian Israel itu pelan-pelan mencaplok wilayah Palestina Sehingga dikatakan bahwa Israel itu menjajah Mencaplok wilayah Palestina, menuduki wilayah Palestina Dan makin sedikit wilayah Palestina Ini salah, salah Yang ada disini Ini wilayah ini Ini tergantung tahunnya Kalau disini disebutkan tahun 19 berapa? 1920 ya misalnya tahun 1930 Ini memang nama daerahnya nama daerah Palestina Tapi bukan negara Palestina Negara Palestina itu tidak pernah ada Sampai tahun 1988 ketika negara itu diproklamasikan Yang ada adalah wilayah bernama Palestina Wilayah pertama Palestina itu ya wilayah disini termasuk Bahkan di Uabdania itu juga pun ada kalanya disebut sebagai wilayah Palestina Nah yang punya ini siapa? Yang punya ini Inggris Inggris melakukan kolonialisasi ya Orang bilangnya penjajahan Tapi secara administratif ya memang Ya itu wilayah Inggris Secara administratif Sama ketika wilayah ini diduduki oleh Turki Usmani Ya ini wilayahnya Turki Usmani Ini kan konyol Ketika Inggris menuduki wilayah ini disebut Inggris itu menjajah situ Ketika diduduki oleh Turki Usmani Enggak dibilang menjajah Itu kan konyol kalau seperti itu Turki Usmani itu penjajah juga Sama seperti Inggris Ketika Turki kalah wilayahnya ini diambil oleh Inggris Ini wilayah Inggris Yang disebut dengan Mandate of Palestine Inggris itu waktu itu merencanakan Untuk menyerahkan Jadi sebetulnya Di sebelah sini ini ada wilayah Jordania kan Transjordan Transjordan nih seluruhnya wilayah Transjordan Sebagian sudah diserahkan kepada keluarga Hashemite Untuk menjadi negara Jordania Dan orang gak ada ribut Inggris kasih kan keluarga Hashemite itu gak ada yang ribut Nah kemudian Inggris mengusulkan Inggris ini memang meneponsori berdirinya Israel Ya dengan deklarasi Belfort itu Inggris mulai mengirimkan imigran-imigran dari Eropa Migran Israel dari Eropa untuk pindah ke sini Inilah yang diproposorkan Inggris Ya dibagi wilayahnya Yang kuning ini untuk orang-orang Arab Yang hijau ini untuk orang-orang Yahudi Itu yang kemudian dilanjutkan dengan istilah yang disebut dengan partition plan Ini di bawah PBB Diusulkan seperti itu Tapi orang-orang Arabnya gak mau Orang-orang Israel mau terima Orang-orang Arab gak mau terima Terjadilah perang Tahun 1948 Apa yang terjadi setelah perang itu Kondisinya seperti ini Ya wilayah yang ini Lihat tadi Ini asalnya wilayah yang diperuntukkan oleh Israel itu cuma sedikit seperti ini Tapi setelah perang tahun 1948 itu Wilayah Israel itu melebar kemana-mana Tapi perhatikan disini Ada wilayah yang tadinya diperuntukkan untuk Arabic State itu Orang-orang Arab itu Yang diduduki oleh Jordania disini Yang ini, ini tepi barat Ini jalur Gaza Jalur Gaza ini diduduki Mesir Apakah pada waktu itu terus diserahkan ke negara Palestina? Enggak Mesir itu sempat sebentar lah Bikin administrasi government di Gaza Untuk orang Palestina Tapi gak pernah serius Jadi apa-apa Jordania itu malah menetapkan ini sebagai wilayah dia Penduduknya dikasih warga negara Jordania Nah kemudian Perang lagi Ya Perang lagi Tahun 1967 Israel itu belakang sampai masuk ke wilayah Mesir Sinai Ya Wilayah Sinai yang tadi juga Tepi barat itu Dan jalur Gaza juga diduduki oleh Israel Dari hasil perang itu Nah kemudian Belakangan Israel menarik diri dari Sinai Berdamai dengan Mesir Ya Mesir mengakui Israel Kemudian tahun 94 itu berdamai dengan Jordania Ya Jordania mengakui Israel Nah sampai pada tahun 2000 itu Israel masih menduduki Gaza Kemudian mundur dari Gaza tahun 2005 Ya Tepi barat itu masih diduduki Tapi ya itu pelan-pelan dikasih ke Palestina sedikit-sedikit Inilah faktanya sekarang Jadi secara de facto ini wilayah kuning Ini wilayah negara Palestina Gaza dan Tepi barat Ya di kotak-kotak yang begini memang tinggal sedikit Dibandingkan dengan Usulan PDB yang awal itu sudah jauh menciut kan Ya jauh menciut Tapi siapa yang kasih wilayah ini ke Palestina Itu bukan Jordan Tapi Israel Ketika Jordan menduduki ini Dia gak kasih itu ke Palestina Dia gak sebut itu negara Palestina Dia sebut itu wilayah dia Wilayah Jordan Yang kasih seuprin ini Israel Nah Saya pribadi pandangan saya Israel itu harus mundur Dari Tepi barat nih Semua wilayah yang dikuasai di Tepi barat Maunya Palestina Ini grupnya Abbas itu Mahmud Abbas itu Kembali ke sini Mahmud Abbas itu pengen Kembali ke Partition Plan Wilayah itu tertera Secara resmi Dalam Deklarasi kemerdekaan Palestina Dia menginginkan wilayah Palestina itu Sesuai dengan Partition Plan Nah beda dengan Hamas Hamas maksudnya Israel itu musnah Itu bedanya Jadi Ini keliru Ini keliru Jadi Israel itu tidak mengambil-ngambil Pertama ini wilayah Inggris Ini yang tadinya dikasih Inggris Dikasih PBB ke Israel Tapi kemudian wilayahnya memang meluas Karena memenangkan perang Saat dikeroyok oleh Bangsa-bangsa Arab itu Gitu loh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya